Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How's student? Good morning And today we're going to learn about chapter 2 It's about a wake up at 5 o'clock Now you can open your workbook at page 8 until 9 Here is the dialogue What time do you usually wake up? Ya, berapa biasanya kamu bangun? I usually wake up at 4.30 What about you? Aku biasanya bangun jam 4.30 Bagaimana dengan kamu? I usually wake up at 5 o'clock Aku biasanya bangun jam 5 What do you do after that? Apa yang kamu lakukan setelahnya? I take a bath at 4.45 Aku mandi jam 4.45 Then, lalu Then I pray subuh at 5 o'clock Jadi, sholat subuh Lalu sholat subuh jam 5 Nah, after that I have breakfast at 6 a.m Setelahnya, aku sarapan pagi jam 6 After having breakfast I go to school at 6.30 Nah, setelah sarapan Aku pergi ke sekolah jam 6.30 Then, I start studying at 7.15 Lalu, aku mulai belajar jam 7.15 I go home from school at 1 Aku kembali ke rumah dari sekolah jam 1 I eat lunch at 1.30 Aku makan siang jam 1.30 Atau setengah 2 I watch television at 4 o'clock Aku menonton TV jam 4 After that, I eat dinner at 6.30 Setelahnya, aku makan dinner atau makan malam jam setengah 7 Atau 6.30 Then, I do my homework at 7 o'clock Lalu, aku mengerjakan PR atau kerjaan rumah jam 7 Finally, I go to bed at 9 o'clock Nah, akhirnya aku ke kamar untuk tidur jam 9 Nah, this is the mini dictionary Ini adalah sedikit kata-kata yang tadi ada di dialogue Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Usually artinya biasanya Wake up, bangun Pray subuh, artinya sholat subuh Have breakfast, artinya sarapan pagi Dinner, artinya makan malam Dan watch, artinya menonton Nah, tadi banyak banget pertanyaan tentang What time do you usually? Nah, berarti tadi kita udah tahu ya Yang kalau artinya adalah jam berapa biasanya kamu? Tadi di dialogue udah ada yang What time do you usually wake up? Nah, disitu ada what time do you usually wake up? Artinya, jam berapa biasanya kamu bangun tidur? Jawabannya seperti tadi juga ya Yang ada di dialogue I usually wake up at For example, jam 5 I usually wake up at 5 o'clock Oke, I think that's all for today Semoga pembelajaran hari ini Bisa dipahami ya Oke, thank you for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye student Bye-bye student Bye-bye student selamat menikmati